hai 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 minum grup Hai ini gudang pupuk ini enggak tahu bekas meda putar atau apa nih miring di sini ada kayak persilangan-persilangan ya di sini ada lengkungan itu udah sana melengkung ke arah stasiun Cilajab jadi real melengkung ini sebenarnya masih agak misterius nih kalau ngelihat dari di sana ada real yang lurus-lurus bahkan kemungkinan ada wesel juga sementara di sini ada yang lengkung Hai apakah betul meja putar Hai atokah Hai untuk yang lain Hai niranya juga lurus ya ini ya Hai yang ini luruskan kalau kita lihat dari foto lama sirel melengkung ini kemungkinan adalah bekas besi yang untuk berpindah jalur sehingga bentuknya melengkung seperti bisa kita lihat di foto ini Pupuk Pusri ya Iya jadi apa nih PT Pupuk Sriwijaya Oh iya bener Pusri Oh iya itu ada yang lainnya selama juga ini 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 Hai Oh ini rel yang udah generasi berikutnya ya Iya saya lama tapi yang Hai bukan yang dulu banget kan ini ini kayak ada pengolahannya ya sini ya Hai mungkin packaging aja disitu ya Oh iya iya tapi pabriknya kan gak disini pabrik Pupuk Sriwijaya nya Hai Hai fertilizer udah setelah disini aja deh Hai itu sana daerah pinggir pantainya seberang sana adalah pulau Nusa Kambangan Hai jadi pelabuhan Cilacap ini diselat antara pulau Jawa dengan Nusa Kambangan tidak langsung menghadap ke pantai selatan sehingga lebih aman Hai dari ombak dan tsunami Hai selain tadi rel-rel yang disana juga ada di bawah sana kelihatan kasrel Hai yang kabarnya mengarah ke sana dari arah pelabuhan depan sana mengarah ke sumur pengisian air ini jadi dari arah pelabuhan sana ini pelabuhannya ini ini rel tadi di sana ke mana oh ini iya 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 ada lele nya lele nya juga jenis lele dubu itu dulu sumur buat apa mas ini mas ini ini dulu kan peninggalan dari jaman Belanda ini Pak untuk ngisi itu ya lokomotif ya iya ini kan ini kan dulu nih soli disini perusahaan soli ininya Belanda oh di sini ada sumur besar banget gimana di ini bengkel ini bengkel las di dalamnya itu ada sumur diameternya besar banget tinggul tinggalan Belanda sumur air iya iya bareng dengan ini cuma kesana itu besar banget Pak oh iya iya itu dulu buat ngisi air juga iya ada rel nya kan disini ya dulu ya itu disitu bekasnya masih ada tuh tembunya kan kesana ke jalan Logawa oh iya oh iya iya kita bukannya Logawa yang ke apa namanya pabriknya kan masih gudangnya kaplek lah pabrik kaplek kaplek berarti rel nya dulu banyak banget ya disini ya dari sini sini dulu angkutannya andalanya rel kereta sih kereta api oh bengkel itu bengkel las itu loh ini loh iya 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 ikan mas koki koi ini air tawar nih berarti ya gak ikan iya iya semurernya ini bantuan tinggal pak panjunnya dimanfaatkan supaya nggak dipakai sumur peninggalan lama belanda ini ada iwak penila pening padahal airnya air tawar lagi tapi nggak dimanfaatkan itu oh ini dipakai nih pak air bisa dari sini iya ini kayaknya baru sendiri kali nggak kesana tutup itu ya pipa itu lama kan itu berarti disini dulu ada pakai standon air menara air ada ya bangunannya sudah dirontokkan pak perusahaan air kelapa eh minyak kelapa kopra ya sinar man itulah peninggalan-peninggalan yang tersisa di wilayah kelabuan Tanjung Gintan Bilacap selamat menikmati